Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di belajar Microsoft Excel. Kali ini kita akan belajar tentang andu atau pembatalan sebuah tindakan. Andu berguna jika Anda menyesali suatu tindakan dan ingin kembali ke keadaan sebelum dilakukan tindakan. Sebagai contoh, membatalkan penghapusan rumus, membatalkan penambahan kolom, membatalkan penghapusan satu baris, dan lain sebagainya. Sebagai contoh di sini, saya akan menambahkan satu baris setelah baris ketiga. Dan ternyata saya berpikir ulang, buat apa saya menambahkan satu baris di situ? Cara manualnya adalah kita akan melakukan penghapusan seperti sebelumnya, akan terhapus. Tentunya hal itu akan memakan waktu yang dua kali klik. Tapi ketika saya ingin membatalkan aksen terakhir, cukup dengan klik ikon undo di pojok kiri atas sebelahnya ikon save. Maka tindakan kita sebelumnya akan dibatalkan. Contoh lagi, saya tidak sengaja menghapus bagas. Lalu, apa yang akan saya lakukan untuk mengembalikan data nama bagas? Kalau kita ketik ulang, itu akan lama. Maka kita cukup klik ikon undo sekali lagi. Maka data bagas akan kembali. Selain menggunakan icon undo, kita juga bisa menggunakan tombol ctrl-z di keyboard untuk melakukan undo. Semoga bisa dipahami, itulah tadi penggunaan undo. Sekarang kita akan belajar menggunakan kebalikan dari undo, yaitu redo. Di mana redo memiliki efek kebalikan dari undo, yaitu membalikkan tindakan undo. Sebagai contoh, saya akan menambahkan baris setelah nomor 2, saya tambahkan baris. Kemudian saya berpikir, ah tidak jadi deh, saya hapus saja, saya undo. Kemudian saya berpikir lagi, oh ya ternyata disitu benar akan saya tambah satu baris. Maka tindakan yang saya lakukan adalah tidak melakukan insert lagi, cukup klik ikon redo, maka baris akan kembali ditambahkan. Sebagai contoh lagi, misalkan saya akan mengganti nama Danu Nur Iman menjadi Ana Ani Anu. Kemudian saya berpikir, oh ternyata namanya bukan itu, saya undo, saya kembali ke Danu. Terus saya cek lagi datanya, oh ternyata benar namanya Ana Ani Anu. Daripada kita mengetik lagi, sekali lagi cukup kita lakukan redo dengan menekan ctrl Y atau icon redo. Maka akan kembali ke Ana Ani Anu. Itulah gambaran dari penggunaan undo dan redo. Semoga cukup jelas, jika kurang jelas bisa tinggalkan komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar Excel.